Aku bakal kasih informasi yang singkat, padat, kira-kira, mana aja produk yang dari semua yang aku udah haul-in yang paling aku suka dan yang pasti paling kepake. Jadi, let's go! Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku Tias Prada. Untuknya nanti, saya nonton video ini, jadi suka dengan soal video ini, jangan lupa untuk like videonya, also subscribe to my channel, biar kalian gak ketika tiap aku upload video baru. Yes, ini adalah special edition selama bulan Desember, karena harusnya aku bikin kayak kompilasi video, tapi kayaknya aku gak tau nih bakal bikin apa enggak, tapi ini yang lebih penting lagi sih, dimana aku sudah meng-compile data-datanya dan juga aku udah kumpulin kira-kira produk-produk apa aja yang udah aku haul di tahun ini, dari bulan Januari sampai dengan akhir tahun ini di bulan Desember 2021, itu kan banyak banget produknya, tapi kalian bakal bingung dong, mana yang kayak kak yang beneran kepake, setelah kakak pake berapa lama, ternyata enak atau enggak, yang mana aja sih? Jadi, itu yang bakal kita bahas di kali ini, dan ini adalah episode tentang top 3 tas branded. Kita mulai dari yang pertama dulu. Dari sekian banyak produk yang aku unbox, ini yang ternyata paling kepake, dan ini ternyata yang paling worth the price. Menurut aku, jadi ini yang pertama, ini dia. Jadi aku nanti bakal taruh aja capture-an videonya disini, atau kalian yang pengen link langsung ke produknya, nanti ada di comment section atau di description box. Cuman ini adalah tas yang pertama, ini kepake banget, bener-bener dari aku unbox. Nah, ini juga aku mau jawab pertanyaan kalian yang pertama ya, kak, barangnya kalau misalnya udah dihaul-in kemana aku pake. Kenapa? Karena aku butuh nge-review panjang atau nge-review lama. Biasanya kan kalau aku haul baru aku buka doang, yang bener-bener bakal awet atau enggak. Dan ini adalah pemakaian aku dari haul waktu itu. Aku lupa di bulan mana, di bulan berapa. Dan ini masih nyaman banget buat aku pake sampai dengan sekarang. Ini tuh emang gak ada sling panjangnya ya, jadi kayak yang buat ya kayak sling gininya gak ada. Ini kayak lebih ke shoulder bag atau handbag. Dan kenapa ini kepake banget? Karena ternyata, ternyata itu roomnya gede banget. Aku tuh, hmm, kan malah ketemu parfum loh di sini. Ini juga salah satu parfum yang nanti aku bakal bahas kayak, Kak, top 5 parfum dong. Ini parfum kakak bikin banyak banget. Mana sih yang paling best buy-nya nanti aku bakal bahas. Ini salah satunya. Bayangin ini parfum ya, berapa mili ini? 60 mili. Itu kayak gak ada papanya di dalam sini. Tuh kayak ilang, saking ternyata roomnya gede banget. Dan ini ada tumpukan bonbon. Terus juga masih ada receh-receh yang aku kumpulin dalam sini. Dan tasnya kecil ya. Aku tuh pembawa seisi rumah kalau kemana-mana. Jadi kayak parfum masuk, handphone masuk, dompet aku yang gede banget. Menurut aku, segitu gede sih. Karena biasanya gak pernah bawa dompet. Masuk, terus kayak hand sanitizer lah yang dua biji masuk. Belum lagi kayak yang lain-lain, ya kan, yang suka. Kayak suami aku, nitip kunci mobil ya. Dia kira kayak gue bawa tas gendong kali. Tapi masuk aja kayak. Terus gak merubah bentuknya dari yang kayak gini nanti jadi gendut banget. Enggak, tetep in shape. Tetep kayak gini walaupun dia diisi sama barang banyak. Aku juga bingung. Padahal ini cuma gini doang. Comfy banget. Terus kalau misalnya nih ya, kekurangannya kalau misalnya shoulder bag kayak gini. Dia tuh suka melorot-melorot kan. Ini tuh gak kayak nempel banget di badan walaupun kalian bergerak bebas. Ya gak sebebas kalau kalian pakai ini di sling sih. Tapi masih oke. Dan tambahan lagi kalau misalnya kalian mau pakai ini jadi sling. Kalau kalian punya sling yang bisa dicopot pasang, kalian bisa taruh aja di sini. Dan soalnya ininya tuh masih kayak gede banget. Tapi aku gak pernah, gak pernah pakai sling karena aku nyaman aja buat kayak gini. Terus ya, ini tuh bahannya nilon. Ini tuh suka. Saking semangatnya gue kayak out of breath ya. Bentar ya. Padahal ini pintu dibuka gede banget. Tapi gue tetep kayak saking semangatnya jadi begini. Nah, ini itu karena bahannya nilon. Ini gampang banget bersihinnya. Aku tuh orang paling abrak sejagat raya. Aku gak peduli kayak naruh ini tas tuh bisa kayak di tanah. Bisa kayak ditaruh dimana aja sekotor-kotor itu. Tapi liat, ini masih ada sisa kotor ya dikit ya. Tapi itu tinggal kayak dilap, ilang. Gak ada baret. Padahal ini aku udah siksa dia kayak gak tau diri. Sumpah ini rekom parah buat kalian nanya di shoulder bag. It's a must. Next! Yang berikutnya ini ada sling bag. Ini termasuk yang paling sering aku pakai. Karena shouldernya pas. Terus kayak slingnya juga pas banget di badan aku yang gak terlalu tinggi ini. Kelihatan banget sering dipakai karena udah lumayan kotor. Terus ada beberapa juga yang baret. Memang ini minusnya. Si bahan yang kayak gini tuh kalau emang baret dikit tuh bakal kelihatan. Tapi kalau misalnya kalian kayak lap-lap lagi pake tisu basah gitu kayak balik lagi jadi kayak semula gitu loh. Kayak magic banget. Sama sebenernya alasannya kenapa aku sering banget pakai. Karena memang roomnya juga gede. Nih ya kelihatan. Kenapa sih tas gue isinya bon-bon? Soalnya ini bon juga. Masih ada dua sanitizer di dalam. Terus ada kayak bloating powder. Ini seperti biasa aku selalu bawa parfum yang botolnya gede. Terus handphone, dompet. Ini tuh roomnya gede banget. Kalau misalnya kalian yang pakenya shoulder kayak gini tuh. Terus kayak ngerasa capek atau gimana. Kalian bisa pakai slingnya. Udah gitu ini tuh kayak pas banget buat outfit apapun. Misalnya kalian lagi pake sweater. Kalian pake apa namanya kemejaan. Atau kalian pake kayak outfit apapun kayak masuk-masuk aja. Karena warnanya tuh kan ini jenisnya yang pikok ya. Jadi kayak dia kalau misalnya kena flash. Itu warnanya bakal tuh kayak gini. Gitu. Ini sangat amat recommended. Next. Ini yang berikutnya. Ini adalah favorit aku belakangan. Karena dia tuh modelnya amat sangat mewah. Terus juga warna ini berpadu sama black tuh cakep banget. Udah gitu ya yang aku suka juga. Dia tuh kan kayak blong gini tapi dia selalu in shape. Karena kan dia kayak ada tulangnya gitu tasnya. Jadi dia kayak gak bakal kepenyet-penyet gitu isi dalam tasnya. Jadi kalau kalian lagi bawa sesuatu yang takut banget kepencet-pencet. Ini safe karena dia gak bisa dipenyek-penyekin sama sekali. Jadi barang-barang kalian tuh kayak lebih aman di tas ini. Dan dia spacious banget. Ini gede banget dalemnya. Aku tuh selalu suka banget sama tas-tas yang looknya kecil. Tapi ternyata muat banyak. Menurut aku itu penting. Karena badan aku tuh kayak mini banget kan. Aku tuh cuma 153 cm. Jadi kalau misalnya aku pakai tas gede. Aku tuh ngerasa badan aku tuh kayak kelelep sama tas doang. Sedangkan kalau pakai sling bag atau apapun yang kecil-kecil gini. Itu bikin ya maksudnya badan aku masih kelihatan ada gitu. Gak ketutupan sama tas. Itu kenapa aku jarang banget pakai tote bag. Karena kayak udah badan aku hilang ketutupan tote bagnya. Dan ini tuh kayak enggak. Tapi tetap bisa muat banyak barang. Ini tuh bahan yang gak gampang lecet. Ini emang handbag. Kalau misalnya kalian mau pakai handbag. Tapi slingnya itu kepake banget. Hanya ya apa namanya. Ini gak bisa selalu aku pakai sih. Maksudnya kan modelnya kayak gini. Jadi kalau misalnya aku lagi ke tempat-tempat yang sedikit casual. Gak terlalu kepake banget sih. Jadi kalau misalnya aku lagi kayak pergi ke tempat yang lebih formal. Kadang slingnya aku copot. Aku pakai dia sebagai handbag doang. Terus juga sampai sekarang gak ada yang rusak sama sekali. Baik itu dari kunci depannya. Atau kayak resleting dalamnya. Semuanya aman. Pokoknya tiga-tiga yang aku sebutin tadi tuh. Semuanya dalam kondisi sangat amat-sangat aman. Melalui berbagai macam kebrutalan gue. Dalam memakai tas. Kebentur sana disini. Terus naronya kayak gak hati-hati banget. Taruh di lantai. Taruh dimanapun kayak gak peduli. Dan ketiga tas itu yang tadi yang paling kayak. Tias proof banget. Yang sangat gerangsakan ini. Kita ke kesimpulannya boleh ya. Let's go. Itu adalah tadi video singkat aku. Dari top 3 branded bag. Yang kalian wajib banget beli di tahun ini. Atau tahun depan. Karena aku rasa tas-tas ini tuh kayak masih bisa banget. Kepake di tahun depan. Kayak gak bakal keliatan kayak old fashion. Karena memang dia modelnya everlast. So ya. Semoga video ini membantu. Dan kalau emang kalian suka sama tipe-tipe video kayak gini. Kalian boleh request kayak. Kak pengen rekomendasi 3 barang. Tentang ini dong. Atau 3 top 5 itu dong. Atau top 3 itu dong. Boleh kasih komentarnya di bawah. Segitu dulu video kali ini. Jangan lupa kalau emang kalian suka sama tipe-tipe video ini. Like videonya. Nggak usah subscribe to my channel. Biar kalian gak ketinggalan tiap aku upload video baru. Kita ketemu di kolom komentar. And thank you so much for watching. See you on my next video. Bye guys. Mwah. 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 Mwah.